Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan rekan Elsie Casey di Pores Jakarta Utara. Selamat siang. Elsie, apakah terduga pelaku sudah diperiksa? Ya Reza dan juga pemirsa kepala Seksi Humas Pores Jakarta Utara AKP Ken Rustopo menjelaskan bahwa memang benar telah ada sebanyak 19 siswi dari SMKN 56 Jakarta yang telah membuat laporan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang mereka terima dari seorang guru seni budaya berinisial H. Ada pun di tempat saya berada saat ini memang kemarin telah dilakukan laporan ini telah disampaikan oleh 19 murid ini bersama dengan beberapa guru yang juga mendampingi dari SMKN 56 Jakarta. Dan menurut informasi yang telah kami dapatkan saat ini sekarang telah memasuki tahap penyelidikan sejumlah siswi tersebut telah melakukan visum kemarin di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusomo atau RSCM Jakarta guna melengkapi laporan yang telah mereka buat. Ada pun angka dari korban ini sempat berubah-ubah. Terakhir yang melakukan pelaporan adalah 19 orang. Tetapi sebelumnya pihak kepala sekolah sempat mengindikasikan atau menyebutkan bahwa hanya ada 11 orang. Kemudian sempat bertambah menjadi 15 orang. Tetapi terakhir perselasa sore kemarin ketika laporan ini dibuat jomblah korban adalah 19 orang. Ada pun seorang guru berinisial H ini merupakan salah seorang guru non-PNS atau guru berstatus P3K yang sudah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun terakhir. Ia berumur 40 tahun dan ia mengajar mata pelajaran seni budaya. Modus yang ia gunakan dalam melakukan aksinya adalah dengan mengajar alat musik tradisional yaitu angklung serta mengajar anak-anak untuk menghafal lagu nasional tetapi sambil memegang sejumlah anggota tubuh dari siswi seperti bahu, paha, dan juga kepala. Tentunya sejumlah siswi yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari guru ini yang dilakukan secara terus-menerus kemudian merapor kepada seorang guru lainnya dan kemudian guru ini melaporkan kepada kepala sekolah hingga akhirnya kasus ini juga sempat viral di sosial media. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kapolres Jakarta Utara terkait nantinya subdit mana yang akan menangani kasus ini. Tentunya saat ini Kapolres juga masih menindaklanjuti kasus ini dan masih akan memproses kemudian nantinya akan dilakukan pemanggilan dari terduga tersaka tapi kami juga belum mendapatkan informasi terkait kapan terduga pelaku ini akan dipanggil ke Polres Jakarta Utara. Reza Baik, terima kasih Elsie Casey melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Utara. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!